Intro Badan gemuk dan segar bukan berarti tubuh tetap bugar karena kegemukan adalah masalah serius yang bisa mengancam kesehatan tubuh anda memang membutuhkan waktu yang tak sedikit untuk menurunkan berat badan apalagi kalau pola makan tak dijaga fakta mitos pertama konsumsi buah bit bisa menurunkan berat badan itu mitos kita tahu bahwa menurunkan berat badan itu tidak hanya dari faktor makanan tetapi juga dari aktivitas fisik sedangkan kita tahu bahwa buah bit mengandung banyak serat itu mungkin yang menyebabkan efek mudah kenyang sehingga itu yang berkontribusi terhadap keinginan seseorang untuk tidak mau mengkonsumsi makanan lagi kalau itu jawabannya lalu bagaimana ya dengan informasi katanya buah bit bisa dikonsumsi oleh pemilik tekanan darah rendah itu mitos yang benar adalah bit banyak mengandung asam polat juga zat FE dimana kedua zat tersebut itu berfungsi untuk meningkatkan hemoglobin darah jadi bukan untuk meningkatkan tekanan darah tetapi berguna bagi pasien-pasien atau penderita yang mengalami anemia namun benarkah bila buah bit baik untuk menurunkan tekanan darah tinggi itu mitos kita tahu bahwa tekanan darah tinggi itu banyak berkontribusi terhadap berbagai faktor risiko misalnya usia, kemudian gaya hidup, kemudian juga makanan yang kita makan dan kita tahu bahwa buah bit tersebut mengandung nitrat nitrat itu memang ada penelitian yang menyatakan bahwa dia mampu menurunkan tekanan darah tetapi efek yang ditimbulkan oleh bit hanya terbatas pada hewan coba jadi belum ada penelitian terhadap manusia atau human selain beberapa cara tadi banyak yang meyakini konsumsi buah bit bisa mengeluarkan racun dalam tubuh fakta atau mitos? itu mitos di awam istilah detoksifikasi itu cenderung salah kaprah di istilah medis detoksifikasi itu akan diperankan oleh organ kita yaitu ginjal dan hati selama fungsi hati dan fungsi ginjal kita baik tentu proses detoksifikasi itu akan berjalan sempurna yang menjadi masalah mungkin di masyarakat istilah detoksifikasi itu adalah karena kemampuan berbagai sayuran menyebabkan efek antioksidan dan itulah yang menyebabkan radikal bebas yang beredar di tubuh kita itu akan ditangkap oleh antioksidan tersebut tetapi pada prinsipnya itu bukan detoksifikasi tetapi menangkap radikal bebas yang ada di sirkulasi kita tapi fakta atau mitos bila buah bit menurunkan risiko penyakit kanker? itu mitos kita tahu bahwa kanker itu sampai sekarang banyak faktor predisposisi yang menyebabkan kanker jadi misalnya genetik, kemudian usia, kemudian juga adanya faktor etnis, kemudian gaya hidup, merokok dan sebagainya karena buah bit dikonetasikan sebagai suatu antioksidan maka antioksidan sebagai salah satu faktor juga yang akan bisa mencetus kanker jadi hanya sebagian kecil dari efek antioksidan dari buah bit yang mempunyai efek dalam mencegah kanker fakta mitos selanjutnya, selain buahnya yang baik dikonsumsi oleh tubuh bagian daun dan akar pada buah bit juga bermanfaat untuk kesehatan itu fakta, jadi kandungan vitamin atau mineral tidak hanya didapat di dalam buahnya tetapi juga di dalam daunnya jadi pada umumnya seperti daun-daun seperti sayur bayam atau vegetable yang lain itu memang terkandung banyak vitamin maupun mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita agar BAB lancar, tubuh terasa segar fakta atau mitos jika buah bit termasuk baik dikonsumsi untuk melancarkan BAB itu fakta, kita tahu bahwa bit adalah sejenis sayur-sayuran yang mengandung banyak serat dengan banyak serat artinya kita membuat masa tinja itu menjadi lebih banyak sehingga itu memudahkan kita untuk berdefikasi atau buang air besar menjadi lebih lancar lalu apakah buah bit masih baik dikonsumsi agar manfaat baik buah bit bisa tetap Anda rasakan tanpa meninggalkan efek samping simak tipsnya berikut ini pemirsa bila pemirsa ingin mengkonsumsi buah bit berikut adalah tips-tips yang harus diperhatikan yang pertama bagaimana kita mempersiapkan buah bit tentunya kita harus membersihkan buah bit dengan air yang mengalir dengan air yang bersih tentunya hindari menyimpan bit terlalu lama di dalam freezer segar karena dia akan merusak gagat nutrisi yang terdapat di dalam bit tersebut hindari juga pengolahan dengan cara memanaskan yang kedua jika Anda ingin mengkonsumsi buah bit maka diolah dengan cara yang segar Anda bisa membuat dalam bentuk jus dicampur dengan sayur-sayuran yang lain atau Anda bisa membuat dalam bentuk salad dicampur dengan buah-buahan lain sesuai dengan selera pemirsa sekalian hindari penggunaan mayonaise dalam salad atau penggunaan gula dalam jus yang berlebihan karena kita tahu bit sendiri mengandung banyak kalori penambahan gula ataupun mayonaise yang berlebihan akan menyebabkan gula darah menjadi tinggi tentu akan berbahaya pada individu yang memang punya bakat gula darah yang tinggi tips yang ketiga siapa saja yang boleh mengkonsumsi buah bit ini disarankan hanya dikonsumsi pada usia di atas 12 tahun mengapa? karena anak-anak cendung tidak bisa mentoleran rasa yang kurang enak pada bit sehingga malah mencetus mual muntah bahkan diare berapa banyak kita bisa mengkonsumsi buah bit? mungkin dalam seminggu cukup dua sampai tiga kali dengan ukuran satu gelas misalnya bila dikonsumsi dalam bentuk jus atau satu mangkok lebih kurang 250 gram bersama dengan sayuran-sayuran yang lain terima kasih